Virus Corona atau COVID-19 yang sudah mewabah sampai ke Indonesia mempunyai dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia khususnya di Papua. Bagaimana tidak, bukan hanya terfokus pada masalah kesehatan saja, namun masalah COVID-19 ini sudah merambah kepada masalah ekonomi karena pembatasan jam kerja hingga bekerja dari rumah yang tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di kota Jayapura. Sebagian masyarakat yang hidupnya bergantung pada pemasukan harian hingga buruh harian terancam tidak mendapat pemasukan selama adanya peraturan tentang tetap berada di rumah. Jika masyarakat yang bekerja di perkantoran yang kesahirannya menggunakan teknologi memang masih bisa mengerjakan pekerjaan kantornya di rumah, namun tidak bisa dilakukan oleh para pekerja buruh harian, para tukang ojek, dan siapapun yang bekerja dan mencari rejeki bergantung pada transaksi tunai. Maka dari itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Joni Banwarow kepada media mengatakan dirinya bersama para dewan yang lain sudah mendiskusikan hal ini dan ke depan DPRP akan mengkaji kebijakan tersebut, sehingga masyarakat ekonomi ke bawah yang bergantung pada uang pemasukan sehari-hari bisa mendapat tunjangan sampai wabah COVID-19 ini selesai. Kita akan diserahkan dengan pemerintah, apakah kita bisa memberikan tunjangan kepada masyarakat kita yang pernah dapat langsung. Dan juga yang paling penting adalah kami punya adil asrama, mahasiswa. Yang hal ini kami suruh mereka tenang di asrama, tidak boleh kemana-mana. Tapi nyatanya mereka kan juga tidak, selama ini bukan saja cuma kuliah, kita tahu mereka juga ada punya kerja sampingan, ada bikin kebun ya. Ini juga bagaimana kita membantu mereka supaya mereka juga bisa tetap tenang, tidak keluar, tinggalkan masrama untuk melakukan aktivitas. Dari kota Jayapura, Roli Ainus Jayapura melaporkan.